Intro Hai guys, welcome back to my channel Perjalanan kali ini pasti seru guys Saya dan mama mau menuju ke sebuah lokasi yang bersejarah Dan sangat menarik untuk kamu ikutin Stay tune ya Dan untungnya sih Jakarta lagi gak macet nih guys Jadi aman lah Musim pengkhianatan PKI berlokasi di Lubang Buaya, Jakarta Timur Tepatnya di Jalan Raya Pondok Gede RT4 RW12 Lubang Buaya Oke guys, sekarang saya sama mama lagi jalan-jalan ke Lubang Buaya Kita mau lihat lokasi dimana terjadinya tragedi ini ya PKI Nah itu lihat ada Apa terbuah selamat datangnya Monumen Pancasila Sakti Kita lihat dimana lokasi para pahlawan revolusi Akibat revolusi Oke guys, ikutin terus video kali ini ya Jadi guys, dari lapangan parkir di sebelah sana Kita harus naik tangga dulu di sini Ya Itu baru nanti Kita menuju ke museumnya By the way, kita tuh dibekalin sama ini guys Buku panduannya Monumen Pancasila Sakti Oke Lubang Buaya 1 Oktober 1965 Siap bertualang Kita lihat sejarah di Indonesia pernah terjadi hal yang tragis Yaitu Apa namanya PKI Sorry, maksudnya PKI Nanti kita ke sini nih mah Ke ruang reliknya, lihat-lihat Itu guys, ada kendaraan yang mungkin dulu dipakai Apakah ini dipakai oleh tentara Cakra Birawa atau bukan Nanti kita cari tahu informasinya Nah itu dia guys Museum Pengkhianatan PKI Sini luas banget ya guys Oke guys Kalau untuk sumur mautnya Itu lokasinya ada di sana Jadi di depan museum pengkhianatan PKI Itu Terima kasih hai 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 oke kita mulai masuk hai 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 pisahkan oleh Pak Soeharto ke disini ruangannya berase ya guys Magita kesini dulu yuk mah sebentar tidak desde ketika hai 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 Ini kayaknya foto saat penemuan pahlawan yang sudah meninggal dunia. Ada keterangannya penggalian dan pengangkatan jenazah korban. Di sini informasinya cukup jelas sih guys. Sebentar ya. Dulu pun saya pernah kesini kayak 5 tahun lalu kalau gak salah. Tapi belum ada perubahan yang signifikan. Artinya masih berbentuk tulisan-tulisan seperti ini. Diorama seperti ini. Tapi belum ada digital gitu loh. Belum ada sistem digitalnya gitu loh. Jadi masih berupa tulisan-tulisan aja. Jadi dulu tuh PKI seringkali melakukan teror. Sehingga membuat resah masyarakat. Dan di sini digambarkan lah ya. Teror-teror yang dilakukan. Jadi PKI itu pada dasarnya mau mengubah ideologi bangsa Indonesia. Dari Pancasila. Dengan mengubahnya menjadi sistem komunis guys. Nah itu mereka melakukan teror-teror. Pemberontakan gitu di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi sangat-sangat meresahkan guys. Ini di langkat. Tadi sebelumnya di Cirebun. Jadi beberapa wilayah di Indonesia tuh. Apa namanya. Para pendukung PKI itu. Melakukan banyak sekali pemberontakan. Serta pembunuhan warga. Jadi sangat meresahkan guys. Ini di Delanggu. Itu ada gambar. Surakarta. Mereka juga beraksi di Surakarta. Yang sekarang dikenal sebagai Ketas Solo. Kira-kira kayak gini ya guys ya. Diorama-diorama gitu. Terus informasi seperti ini. Nah ini pemberontakan PKI di Madiun nih guys. Di sebelah kanannya ada dalam keterangan bahasa Inggrisnya. Kira-kira gitu ya guys. Gambaran suasana di dalam museum ini. Nanti kita akan melihat ke bagian relik-reliknya. Dimana banyak sekali peninggalan-peninggalan dari pahlawan revolusi. Kayak bajunya. Kayak alat-alat hobi mereka. Itu ada di sini. Nanti kita lihat sama-sama ya. Jadi udah mulai bisa dilihat lewat digital nih guys. Kamu tinggal scanning ini. Nanti ada banyak informasi. Tentang museum ini. Dan sejarah mengenai pemberontakan PKI guys. Ya paling gak udah mulai lebih canggih lah ya. Kita menuju ke lantai atas nih guys. Museum ini dibangun dalam rangka memperingati pemberontakan G30 SPKI dan menggambarkan upaya-upaya mereka untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia. Menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, museum ini tuh dibangun atas prakarsa Kepala Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Brigjen TNI Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto dan disetujui oleh Menhan Kampangap, Jenderal TNI M. Yusuf, dan Presiden Soeharto. Senjata milik D.I. Pancaitan guys. Oke guys, kalau menurut saya sih museum ini udah lumayan oke ya. Bisa menggambarkan seperti apa kejamnya pemberontakan PKI gitu. Cuma itu sekali lagi, dari dulu saya datang ke sini sampai sekarang itu paling gak berkembang-berkembangnya tuh secara digitalnya aja. Jadi ada proses scanning untuk mencari informasi mengenai sejarah dari museum ini. Udah itu aja. Tapi kalau dari displaynya itu sama aja. Seperti yang saya temukan beberapa tahun yang lalu guys. Sekarang kita ke ruangan yang lain ya. saya datang hari Sabtu nih guys. Jadi agak rame juga dia pengunjungnya. Alhamdulillah. Jadi biar generasi bangsa tuh taulah sejarah mengenai PKI ya guys. Dan tidak mengulanginya lagi. Oke guys. Ini nyokap udah kecapean guys. Jadi kalau buat apa namanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah parubaya. Di sini agak PR juga ya. Karena harus berjalan kaki yang ya berjalan kakinya lumayan jauh. Jadi kalau bisa pakai kursi roda pakai kursi roda sih. Biar lebih enak. Biar lebih nyaman. Iya ma'ya? Iya. Ini dia guys. sepuluh pahlawan revolusi korban kegerasan PKI guys. Ada Marijan Suprapto. Sepraman Harimau. Dari Panjaitan. Sutu. Sutuyo. Biar tendean. Ini ajudhani ahana sutiyo nih guys. Ketam su. Su Gyalo. Dan KS Tugun. Bapak-bapak inilah yang jadi peluang revolusi. Anggota PKI guys. Ini yang salah satu korban yang sebenarnya dia gak tau menang guys. Tadi Irma Suryani masih. Ikut meninggal dunia saat terjadi pemberontakan PKI guys. Saat dijemput oleh pasukan yang katanya pasukan Cakra Birawa justru adik Irma Suryani terkena tembakan dan meninggal dunia. In Mohammadula. Bapak-bapak da. ini PRTN yang paling kanan jadi beliau ini adalah ajudan dari Jendral Ahan Nasution dan dia berusaha untuk menyelamatkan Jendral Nasution tapi sayangnya dia juga ikut menjadi korban PKI guys ini dia PRTN supaya ganteng banget ya guys jadi kalau di bagian sini tuh adalah bentuk-bentuk penggambaran saat mencuikan pasukan Cakrabirawa dalam tanda kutip ya saat mereka mencintai para Jendral untuk dibawa ke lubang boleh ya jadi para korban ini tuh dijemput saat penggambaran buta guys saat mereka tuh sedang tidur gitu ya terus pasukan Cakrabirawa dalam tanda kutip ini mengatakan bahwa Presiden Soekarno memanggil mereka gitu terus sebenarnya tuh siasat mereka aja untuk membawa para perlawan ini ke lubang bawah ya guys dan ruangan inilah yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat yang penasaran dengan sejarah pengkhianatan PKI Ruang Relik Monumen Pancasila Sakti merupakan salah satu ruangan dalam pasaban lama yang diresmikan pada 1 Oktober 1981 oleh Presiden Soeharto Ruangan ini memamerkan cukup banyak benda asli yang dipertahankan secara khusus terkait peristiwa pemberontakan PKI serta dokumentasi foto yang kebanyakan masih berwarna hitam putih koleksi ruang relik ini berasal dari berbagai sumber guys baik dari instansi resmi negara maupun dari keluarga para pahlawan revolusi yang disumbangkan untuk dipamerkan sebagai bukti otentik kekejaman yang dilakukan oleh PKI kepada para korban guys melihat isi ruangan saya nggak bisa menahan rasa sedih karena teringat betapa kejamnya peristiwa pada 30 September itu para korban yang tak mengetahui siasat jahat para pemberontak harus menerima siksaan keji hingga akhirnya meninggal dunia pada hari itu jika melihat benda-benda yang dipamerkan kita dapat memahami sisi kemanusiaan para korban yang memiliki keluarga yang tentu merasa kehilangan akibat kejadian tragis ini rasa sedih dan sakit hati para keluarga korban yang pasti masih mereka rasakan hingga detik ini di antara benda bersejarah pahlawan revolusi yang bisa kamu saksikan adalah pakaian-pakaian yang digunakan para korban, tongkat komando, topi berlubang, cincin kawin, riwayat hidup singkat, dan hasil visum, serta barang-barang lain yang menyayat hati selamat menikmati selamat menikmati tak lupa barang-barang berharga dari adik Irma Suryani serta PR Tendean Sang Ajudan yang turut menjadi korban keganasan anggota PKI selamat menikmati selamat menikmati salah satu benda bersejarah yang disimpan adalah senjata laras panjang karaben kol dan sepeda Phoenix Taiwan yang digunakan oleh agen polisi 2 polisi Sukitman ketika melakukan tugas patroli di sekitar jalan Iskandarsyah kebayaran baru Jakarta Selatan ia ditangkap dan diculik PKI yang saat itu juga tengah menculik Brigjen D.I. Panjaitan di rumahnya pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 4.30 adalah Sukitman yang kemudian menunjukkan lokasi sumur tua di desa Lubang Buaya di mana jenazah pahlawan revolusi disembunyikan By the way, di ruangan ini juga dipamerkan beberapa benda yang digunakan oleh anggota ABRI dan warga setempat saat mengevakuasi jenazah para korban disini saya fotoin mah wow ada kendaraan berat disini guys keren ini apa ya sebentar saya mau cek keterangannya terutama informasi jadi ini digunakan untuk membawa jenazah para korban dari markas besar ke makam keliling-keliling museumnya sudah selesai sekarang saya mau menuju ke sumur mautnya di mana merupakan titik lokasi para korban oleh pemberontakan PKI kita lihat sumur mautnya seperti apa bayangin dulu disini tuh hutan-hutan ya guys biasanya kalau hari kesaktian Pancasila ini disini sudah berkumpul para pejabat untuk melakukan upacara untuk memperingati hari kesaktian Pancasila demi mengenang jasa para pahlawan revolusi juga yang sudah meninggal dunia demi membela ideologi negara kita guys di sebelah sana tuh guys sumur mautnya yang digunakan untuk membuang jenazah para korban sekitarnya hutan-hutan kayak gini ya guys kebayang gak sih dulu tuh kayak apa ya gelap bulita gitu ya by the way sebelum ke sumur maut kita akan lihat disini ada jadi ini adalah dulu pondokannya sebagai tempat disitu ada terdengar semacam suara rekaman selamat menikmati dan inilah sumur maut dimana para korban selalu yang diameternya sekecil ini ada puluhan korban kegenasan PKI guys nah kalau ini guys adalah bangunan yang berada di kawasan museum diantaranya bangunan rumah tua yang digunakan sebagai pos komando pasukan para petinggi TNI AD rumah ini beserta isinya masih dilestarikan mendekati kondisinya ketika peristiwa itu terjadi bangunan rumah tua berdinding anyaman bambu ini juga masih dibuat seperti kondisi asli dan digunakan sebagai dapur umum pada peristiwa K30 SPKI dan ini adalah rumah yang digunakan oleh anggota PKI saat mereka berdiskusi dan bersiasat untuk menangkap para korban karena monumen Pancasila saktinya sudah kosong saya bisa bebas untuk melihat dari dekat ini dia guys oke wow wow oke guys segitu dulu video saya kali ini semoga bermanfaat buat kamu dan tetap ikuti vlog saya berikutnya see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati